Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Irwan Ripaldi Dari STN Kampung Rambutan Kota Bogor Calon Guru Penggerak Angkatan 11 Dalam kesempatan kali ini Saya akan memaparkan tentang Koneksi antar materi Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Tugas Modul 1.1 Ada 3 bagian yang akan saya paparkan Dalam kesempatan kali ini Dari kesimpulan dan refleksi Pemikiran Ki Hajar Dewantara Yang pertama Kesimpulan dan penjelasan mengenai Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara Yang kedua Refleksi dari pengetahuan Dan pengalaman baru Yang ketiga Ceritakan kembali proses Pembelajaran dan suasana kelas Yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara Secara konkret Sesuai dengan konteks lokal Sesuai budaya Di kelas dan sekolah masing-masing Baik sekarang kita masuk Ke bagian yang pertama Yaitu kesimpulan dan penjelasan Mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara Ki Hajar Dewantara Merupakan bapak pendidikan Indonesia Memiliki pemikiran-pemikiran Yang mendasar dan inovatif Tentang pendidikan Yang masih relapan hingga saat ini Berikut adalah beberapa poin penting dalam pemikirannya Yang pertama Yaitu pendidikan yang memerdekakan Bagi Ki Hajar Dewantara Pendidikan bukanlah hanya tentang transfer ilmu pengetahuan Tetapi lebih dari itu Pendidikan bertujuan untuk memerdekakan manusia Pendidikan harus membebaskan manusia Dari kebodohan Penjajahan Dan ketergantungan pada orang lain Pendidikan juga harus membantu manusia Untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya Yang kedua Kodrat Alam dan Kodrat Zaman Ki Hajar Dewantara Menekankan pentingnya Memperhatikan Kodrat Alam dan Kodrat Zaman Dalam pendidikan Pendidikan harus sesuai dengan Kodrat Alam Anak Yaitu Kodrat untuk berkembang secara jasmani, rohani, dan sosial Pendidikan juga harus relapan dengan kebutuhan zaman Sehingga dapat mempersiapkan manusia untuk menghadapi tantangan di masa depan Yang ketiga Kemerdekaan Belajar Ki Hajar Dewantara mencetuskan konsep kemerdekaan belajar Menurutnya, anak-anak harus diberi kebebasan untuk belajar dan berkembang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya Guru berperan sebagai fasilitator yang menuntun dan memimbing anak-anak dalam proses belajarnya Keempat, Pendidikan Holistik Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai proses yang holistik Pendidikan harus mengembangkan semua aspek anak Yaitu olah pikir, olah rasa, olah karsa, dan olah raga Pendidikan tidak hanya berfokus pada pengembangan intelektual Tetapi juga pengembangan karakter, moral, dan keterampilan Yang kelima, Sistem Among Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem pendidikan Among yang berlantasan pada kekeluargaan Dalam sistem ini, guru dan murid belajar bersama, saling menghormati, dan saling membantu Sekolah menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan bagi anak-anak untuk belajar dan berkembang Dan yang keenam, yaitu Taman Siswa Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa Sekolah yang menerapkan sistem pendidikannya Taman Siswa menjadi model pendidikan yang inovatif dan demokratis Yang memberikan kesempatan bagi anak-anak dalam berbagai kalangan untuk belajar berkembang Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara masih sangat terlapan dengan kondisi pendidikan di Indonesia saat ini Pendidikan di Indonesia harus berbenah dan berinovasi untuk memujudkan cita-cita Ki Hajar Dewantara Yaitu pendidikan yang memerdekakan manusia dan mencerdaskan kehidupan bangsa Setelah mengikuti kegiatan CGP, banyak sekali ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan Diantaranya yaitu bahwa pendidikan bukan hanya tentang mentransfer ilmu pengetahuan Modul pendidikan Ki Hajar Dewantara membuka mata saya terhadap banyak hal baru tentang pendidikan Saya baru menyadari bahwa pendidikan bukan hanya tentang transfer ilmu pengetahuan Tetapi lebih dari itu Pendidikan bertujuan untuk memerdekakan manusia Pendidikan harus membantu manusia untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya Yang kedua, yaitu pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat jaman anak Saya juga belajar tentang pentingnya memperhatikan kodrat alam dan kodrat jaman dalam pendidikan Kodrat alam untuk berkembang secara jasmani, rohani, dan sosial Pendidikan juga harus relevan dengan kebutuhan jaman Sehingga dapat mempersiapkan manusia untuk menghadapi tantangan di masa depan Sekarang di era modern seperti ini Jika anak tidak berkembang sesuai dengan alam dan kodrat jamannya Maka si anak akan tertinggalan Kemudian yang ketiga, yaitu Saya menyadari bahwa anak harus diberikan kebebasan dalam belajar Konsep kemerdekaan belajar yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara Juga sangat menarik bagi saya Saya baru menyadari bahwa anak-anak itu harus diberikan kebebasan saat belajar Agar bisa berkembang sesuai dengan minat dan bakat siswa itu sendiri Guru hanya berperan sebagai fasilitator yang menuntun dan membimbing anak dalam proses belajarnya Setelah mempelajari modul ini Saya merasa terinspirasi untuk melakukan beberapa perubahan dalam diri saya sebagai guru Yang pertama, saya ingin menjadi guru yang lebih berpusat pada murid Yang memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk belajar secara aktif, kreatif, dan menyenangkan Saya juga ingin menjadi guru yang lebih holistik Yang tidak hanya fokus pada pembangunan intelektual anak Tetapi juga mengembangkan karakter, moral, dan keterampilan Yang ketiga, setelah mengikuti kegiatan CGP ini Saya lebih sering membaca Dalam artian, level literasi saya lebih meningkat dari sebelumnya Berikutnya yaitu yang akan saya praktekkan di sekolah dan di kelas saya Berikut adalah beberapa perubahan yang akan saya praktekkan di sekolah dan di kelas saya Yang pertama, saya akan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid Saya akan memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk belajar secara aktif, kreatif, dan menyenangkan Saya akan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang menarik dan relapan dengan kehidupan anak-anak zaman sekarang Kedua, saya akan lebih memperhatikan kodret alam dan kodret zaman dalam pembelajaran yang saya berikan kepada murid Saya akan menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan anak-anak Saya juga akan mempersiapkan anak-anak untuk menghadapi tantangan di masa depan Dan yang ketiga, saya akan memberikan kebebasan belajar kepada anak-anak Saya akan memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk memilih topik yang mereka minati dan belajar dengan cara mereka sendiri Saya akan menjadi fasilitator yang menuntun dan membimbing anak-anak dalam proses belajarnya Yang terakhir, yaitu proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran kehajar Dewantara Yang sesuai dengan konteks lokal budaya yang sudah saya terapkan di sekolah saya Yang pertama, menerapkan budaya 5S di sekolah Budaya 5S, salam, sopan, santun, senyum pada zaman sekarang ini sudah mulai memudar Hal ini terlihat dari kebiasaan anak setiap harinya di sekolah Contoh kecilnya, mulai hilangnya kebiasaan rengkuh atau menunduk saat melewati orang banyak Oleh karena itu, di sekolah saya tetap membiasakan budaya 5S dengan adanya program duta 5S pada siswa Dan tentunya dengan adanya contoh dari guru Hal ini sejalan dengan pemikiran kehajar Dewantara bahwa guru harus menjadi teladan atau contoh yang baik pada muridnya Yang kedua, saya menerapkan permainan tradisional yang relapan dengan materi PCOK Saya selaku guru olahraga akan menerapkan permainan tradisional saat pembelajaran olahraga Ternyata dalam permainan tradisional bukan hanya mengandung nilai-nilai keolahragaan Tetapi mengandung nilai budaya Contohnya dalam permainan tradisional gala asin Di sana mengandung nilai-nilai gotong royong, mandiri, kreatif dan inovasi serta nilai-nilai lainnya